Lep Basket Tangerang Haltengah bersiap untuk melakukan latihan jelang bergulirnya kompetisi bola basket nasional, yakni Indonesian Basketball League, atau IBL tahun 2023, di kawasan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Rabu 21 Desember 2022. Total ada 18 pemain dengan perpaduan komposisi junior dan senior. Klub asal Tangerang ini optimis untuk dapat bersaing dengan klub-klub lainnya di Indonesia. Salah satu perwakilan pemain, Denny Rai, menegaskan, dengan mayoritas pemain muda ditambah senior dan pemain asing diharapkan mampu meningkatkan prestasi hingga ke babak playoff. Apalagi yang seperti yang saya bilang tadi juga, apalagi mayoritas kita pemain muda semua, yang paling pertama dipersiapkan mental, terus menurut saya skill yang nomor kesekianlah, jadi mental yang paling pertama. Dengan kesiapannya mental kita, semakin hari kita semakin jadi keluarga satu-satu yang baik, saya rasa kita bisa berjumpa dengan hari ini. Sementara itu, Presiden Klub Tangerang Hau, Ramadatau, saat ditemui di Kabupaten Tangerang, menyatakan, target klub adalah lebih baik dari tahun lalu atau lolos ke babak playoff 2023. Terima kasih telah menonton! Pada kompetisi mendatang, Tangerang Hau memiliki dua pemain asing, yakni Chris Well dari Amerika Serikat dan yang terakhir bergabung Anthony Allen Junior asal Jamaika. Selain itu Antonius Joko, yang merupakan mantan pemain tim nasional bola basket Indonesia yang juga telah malang melintang di dunia bola basket nasional, ditunjuk sebagai pelatih kepala klub Tangerang Hau. Tim Liputan melaporkan